Badan Pertanahan Nasional atau BPN Tarakan telah membagikan sertifikat untuk program percepatan pendaptaran tanah sistematis lengkap atau PTSA dan prona pendaptaran 2017 lalu di Kelurahan Juwata Kerikil sejak kami selalu hingga Sabtu pagi Sekitar 300 lebih warga berdatangan ke kantor kelurahan setiap harinya untuk mengambil sertifikat tanah miliknya Berdasarkan pantauan tipiku di kantor kelurahan Juwata Kerikil Jumat Pagi pembagian sertifikat yang dilakukan oleh BPN Kota Tarakan berjalan lancar Warga dengan tertib menunggu antrian untuk memperoleh sertifikat tanah Dari seluruh warga yang berdatangan ternyata tidak semua warga langsung memperoleh sertifikat tanahnya pada hari itu juga Masih ada sertifikat yang proses pembuatannya belum selesai Sehingga warga yang bersangkutan dibertahukan oleh BPN akan dipanggil kembali jika sertifikat tanahnya sudah terbit Saat dikonfirmasi, Lurah Juwata Kerikil Edi mengatakan Untuk sertifikat tanah yang dibagikan hari ini merupakan pengurusan di tahun 2017 lalu Dimana tahun lalu, Kelurahan Juwata Kerikil memperoleh 2000 bidang untuk program PTSN Sedangkan untuk tahun 2018 ini, yang Kelurahan Juwata Kerikil dapat 250 bidang untuk PRONA dan 500 bidang untuk PTSN 2017, yang kita kemarin dapat 2000 bidang Nah untuk 2018 ini mungkin belum Belum Pak Tapi 2018 tetap juga kreditnya 2018 Cuma nanti mungkin menyelesaikan sertifikatnya 2019 Tapi kalau warga yang mengurus masih bisa Pak ya? Jatah kita kan untuk 2018 ini 250 bidang Untuk yang PRONA-nya, untuk yang PTSN-nya itu 500 bidang Dari Kelurahan, dengan ada yang sertifikatnya Pertama kita mengurangi-urangi masalah yang terjadi di masyarakat Karena kan selama ini komplit pertahanannya kan cukup tinggi Nah dengan ada yang sertifikat ini dibagikan Nanti kalau ada yang komplit kan artinya sudah berlanjut ke peranah hukum Tidak lagi dia proses ke Kelurahan Karena sudah ada sertifikat dan juga mengurangi-urangi masalah di masyarakat Edi menambahkan Untuk program PTSN di tahun 2018 sudah memenuhi kuota bahkan lebih Sedangkan untuk program PRONA baru mencapai 80% Untuk kepengurusan di tahun 2018 kemungkinan akan terbit di tahun 2019 Edi berharap dengan diterima sertifikat oleh warga Setidaknya dapat mengurangi persoalan tanah yang terjadi di masyarakat Mengingat di daerah Juwata Kerikil sendiri Paling tinggi persoalan sengketa tanah Rony Meranda TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!